Tau gak kenapa orang-orang Nordik masuk dalam kategori orang-orang paling bahagia di dunia? Salah satu buktinya adalah negara Finlandia. Negara dengan 5 juta penduduk ini sudah dinobatkan loh menjadi negara paling bahagia di dunia berkali-kali. Kira-kira apa sih rahasianya? Ternyata orang-orang Nordik ini mempunyai beberapa filosofi hidup yang mereka jaga dan menjadi kultur mereka di dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Yang pertama adalah SISO atau dalam bahasa Finlandia berarti kekuatan dan kedamaian batin. Dalam contoh keseharian mereka, setiap hal yang harus diselesaikan akan mereka selesaikan apapun masalahnya. Gaya hidup SISO ini juga bisa dilihat dari kehidupan orang-orang Finland yang tidak suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, tidak mengeluh, dan tidak suka pamer. Karena itulah orang-orang Finlandia sangat menjunjung kesetaraan sosial, kegigihan, dan kemandirian. Yang kedua adalah Lagom. Konsep hidup yang bisa diartikan hidup secukupnya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Yang ketiga adalah Arbex Gleide, yang artinya kemampuan seseorang untuk menikmati pekerjaannya. Karena itulah orang-orang Nordik ini selalu menjadi top list pegawai yang paling puas di dunia. Yang keempat, Free Love Sleep atau kecintaan kepada alam. Dimana orang-orang Nordik ini menghabiskan waktu mereka untuk menyendiri di alam untuk dapat mengenali diri mereka lebih dalam lagi. Yang kelima, Gaiselenside. Filosofi hidup ini berarti kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Bagi orang-orang Nordik, ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Yang keenam, Kalsarikani. Yang berarti menghabiskan waktu di rumah sambil menikmati minuman hangat. Ini menjadi salah satu cara orang-orang Finlandia untuk mendapatkan relaksasi. Nah, kultur dan filosofi hidup orang-orang Nordik inilah yang akan kita coba terapkan di dalam perumahan Happy Little Finland. Dimana lingkungannya akan dibentuk sehingga menjadi lingkungan yang sangat maju dari segi pendidikan, pergaulan, hubungan antar sesama, dan masih banyak lagi. Semua itu untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan bahagia. Terima kasih telah menonton!